Feng Hao saat ini berada di Menara Void, jadi dia tentu saja tidak tahu bahwa penguasa primordial dan yang lainnya telah memasuki dunia Void untuk mencarinya. Dia saat ini berada pada titik kritis. Dia hanya membutuhkan waktu singkat untuk sepenuhnya menyatukan jiwanya dengan Menara Void dan mencapai tubuh ketiadaan yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan Dao Surgawi tidak ada habisnya di Menara Void seperti lautan luas. Ia melonjak tanpa henti seolah ingin menghancurkan Menara Void. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu adalah Dao Surgawi, Menara Void bukanlah sesuatu yang bisa kamu hancurkan hanya karena kamu mengatakannya. Pada saat ini, Jenderal Ilahi Hautian meraum dengan marah. Dia mengedarkan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengisolasi semua ini, dan kekuatan agungnya terus menyebar. Masih belum ada yang menanggapinya. Yang ada hanyalah suara gemuruh yang memekakkan telinga dan fluktuasi energi yang menakutkan yang sepertinya ingin menghancurkan segalanya. Namun, bagian dalam Menara Void masih kokoh, dan tidak ada sedikitpun fluktuasi dari invasi kekuatan Dao Surgawi. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Menara Void yang diciptakan oleh Void imortal bahkan dapat mengisolasi kekuatan Dao Surgawi. Berhentilah bermimpi, jika kamu ingin menghancurkan Menara Void, kamu harus membunuhku terlebih dahulu. Jenderal Ilahi Hautian mencibir, sebagai pelindung Menara Void, Menara Void tidak akan terpengaruh oleh kehadirannya. Dao Surgawi memang berada di atas semua makhluk hidup, namun Jenderal Ilahi Hautian tidak termasuk dalam enam jalur sejak ia menjadi pelindung Menara Void. Oleh karena itu, Dao Surgawi harus menghabiskan banyak upaya untuk menghadapinya. Namun, wajah buram samar-samar muncul dalam kekuatan Dao Surgawi yang berkedip-kedip. Wajah tidak mempunyai penampakan yang tetap, namun karena itu, seseorang dapat melihat penampakan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Ini sangat aneh. Dao Surgawi, kamu akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Namun, ekspresi Jenderal Ilahi Hautian berubah serius ketika dia melihat wajah buram itu. Ini adalah tubuh asli Dao Surgawi. Minggir, dia harus mati. Tetapi pada saat ini, suara yang kuat terdengar dari wajahnya. Suara itu sepertinya telah melintasi sungai waktu, dan memberikan perasaan kuno. Jika orang lain tahu bahwa itu adalah suara Dao Surgawi, mereka akan berkeringat dingin karena keterkejutannya. Sejak zaman kuno, Jalan Surgawi adalah eksistensi tertinggi. Bagi para kultifator, hal itu selalu dikatakan menentang langit. Namun, pada akhirnya, hanya mereka yang benar-benar menentang langit yang bisa terlihat. Sebagian besar kultifator bahkan tidak memahami keberadaan Jalan Surgawi sebelum mereka mati di jalur menentang surga. Bisa dikatakan menyedihkan. Dao Surgawi, kamu menentang kehendak Ratu Ilahi Nuwa. Kamu ingin menguasai dunia, namun kamu lupa tanggung jawabmu sendiri. Jenderal Ilahi Hautian tidak takut sedikitpun saat menghadapi Dao Surgawi. Adalah tanggung jawab saya untuk melenyapkan semua keberadaan yang menentang surga. Namun, jawaban Dao Surgawi begitu tegas sehingga ekspresi Jenderal Ilahi Hautian berangsur-angsur berubah serius. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Dao Surgawi menjadi semakin agung. Bahkan membuatnya gemetar ketakutan. Aku mengerti. Pantas saja kamu tidak mengizinkan keberadaan yang melampaui dirimu. Jenderal Ilahi Hautian juga sepertinya menyadari sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin, kekuatanmu benar-benar meningkat. Penemuan ini membuat Jenderal Ilahi Hautian sangat terkejut. Ketika Dao Surgawi diciptakan oleh Divine Pangu, ia dianugerahi kekuatan yang sangat besar. Bahkan keberadaan seperti keabadian ketiadaan tidak dapat membunuhnya. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, budidaya Dao Surgawi benar-benar meningkat. Apa maksudnya ini? Dao Surgawi sedang maju menuju alam Dewa Pangu. Itu secara pribadi diciptakan oleh Divine Pangu, tetapi ia berusaha melampaui Divine Pangu. Setelah bertahun-tahun, bahkan jika ada orang yang bisa melakukan kontak dengan penghalang belenggu garis keturunan, semua harapan pada akhirnya diakhiri olehmu atas nama apa yang disebut hukuman. Jenderal Ilahi Hautian sepertinya telah memikirkan banyak hal. Selama bertahun-tahun, seharusnya ada beberapa makhluk yang menentang surga dalam ras manusia, tetapi mereka tidak pernah benar-benar menentang surga. Alasannya sangat sederhana. Itu karena keberadaan Dao Surgawi. Jadi bagaimana jika kamu tahu, siapa di dunia ini yang bisa menghentikanku? Suara Dao Surgawi masih sangat bermartabat. Seolah-olah berada di atas bintang-bintang besar, menghadap ke semua makhluk hidup di dunia. Orang lain tidak bisa, tapi dia bisa. Jenderal Ilahi Hautian juga tersenyum. Aku telah mengecewakanmu. Kamu tidak akan pernah bisa menembus belenggu tubuhmu dengan menyerap garis keturunan ras manusia. Bagaimanapun, kamu diciptakan oleh Divine Pangu. Bagaimana kamu bisa melampaui dia? Ternyata Aksioma Surgawi telah lama berubah. Pangu awalnya menciptakannya agar Aksioma Surgawi dapat mengendalikan keseimbangan dunia. Namun, ketika Pangu dan Permaisuri Ilahi Nuwa menghilang dalam kekacauan primal, Aksioma Surgawi menjadi egois dan ingin benar-benar menguasai semua makhluk hidup. Memang benar bahwa Pangu Ilahi menganugerahkan kekuatan besar kepada Dao Surgawi, tetapi ia juga mengikat Dao Surgawi sehingga ia tidak akan pernah bisa menerobos. Dao Surgawi tidak mau menerima bahwa mereka telah kehilangan Pangu Ilahi dan Permaisuri Ilahi Nuwa. Namun, dunia ini diciptakan oleh Dewa Pangu, dan semua ras diciptakan oleh Permaisuri Ilahi Nuwa. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat mengubah aturan. Ia hanya bisa mematuhinya. Semua aturan dunia ini adalah kehendak Dewa Pangu. Dao Surgawi tidak mau menerima belenggunya. Ia memikirkan cara untuk menerobos belenggu. Juga sangat jelas mengapa Permaisuri Ilahi Nuwa menciptakan ras manusia. Ia mencoba menerobos belenggunya sendiri dengan menyerap sebagian garis keturunan orang-orang ini. Ini juga alasan mengapa surga Dao mengejar Feng Hao tanpa henti. Itu karena garis keturunan di tubuh Feng Hao mengandung sesuatu yang dibutuhkan oleh Dao Surgawi. Feng Hao telah mati di tangan Dao Surgawi. Secara alami, ia bisa menyerap sebagian garis keturunan di tubuh Feng Hao untuk menerobos belenggunya. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang jenius yang mengerikan telah muncul di ras manusia. Namun, semuanya ditemukan oleh Dao Surgawi dan diakhiri dengan nama hukuman guntur. Tubuh para jenius ras manusia yang telah mati ini mengandung sesuatu yang dibutuhkan oleh Dao Surgawi, sama seperti Feng Hao. Selain itu, transformasi Feng Hao bahkan lebih menakjubkan daripada para jenius yang pernah muncul di ras manusia di masa lalu. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat menghentikan pertumbuhan Feng Hao. Justru karena inilah Dao Surgawi memanfaatkan kesempatan yang bisa ditembus Feng Hao untuk langsung turun ke alam ketiadaan. Dengan membunuh Feng Hao, Dao Surgawi akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dao Surgawi yang diberkahi dengan keadilan, keadilan, dan keseimbangan di dunia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Sungguh menyedihkan. Jenderal Ilahi Hao Tian menghela nafas panjang. Bahkan Dao Surgawi telah jatuh ke kondisi seperti itu, apalagi hati manusia. Kamu tidak bisa menghentikanku. Tubuh asliku telah turun. Dia harus mati. Suara Dao Surgawi menggelegar seperti guntur sekali lagi, memecah kesunyian. Kali ini, bahkan pagoda void sedikit bergetar. Pada saat yang sama, Feng Hao, yang berada di langit berbintang yang luas, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya perak cemerlang berkedip di matanya. Dia melirik ke ruang kosong dan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan Dao Surgawi. Jelas bahwa Feng Hao telah merasakan sesuatu, tetapi dia saat ini berada pada saat yang kritis. Sekalipun langit dan bumi runtuh, dia tidak akan bisa naik ke langit. Namun, hal itu tidak akan memakan waktu lama. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Itu hanya akan memakan waktu satu jam. Setelah satu jam, Ye Qing akan bisa menyatu dengan menara void dan mendapatkan tubuh ketiadaan abadi yang sesungguhnya. Di menara void, ekspresi jenderal ilahi hautian sedikit berubah. Energi yang meletus dari Dao Surgawi telah menyebabkan sosok ilusinya bergetar. Kekuatan yang terkandung dalam Dao Surgawi telah melampaui ekspektasinya. Meskipun kamu telah melompat keluar dari enam jalur, kamu masih seorang jenderal ilahi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat berurusan dengan kamu? Suara Dao Surgawi menjadi tidak sabar. Bagi Dao Surgawi, emosi seperti ini seharusnya tidak muncul. Sebagai eksistensi yang telah ada sejak lama dan menguasai segala sesuatu di dunia, kapan ia pernah menunjukkan emosi yang hanya dimiliki manusia. Namun, Dao Surgawi merasakan bahwa jika Feng Hao dibiarkan terus berkembang, ia tidak akan mampu mengendalikan Feng Hao, apalagi membunuh Feng Hao dan merebut apa yang dibutuhkan dalam garis keturunannya. Dao Surgawi juga memahami ras manusia dengan sangat baik. Itu adalah perlombaan yang Dewi Nua telah menghabiskan sisa kekuatan sucinya untuk menciptakannya, sebuah ras yang bisa mencapai puncak. Jika dibiarkan tumbuh, tidak ada jaminan bahwa Yang Mulia Pangu Kedua tidak akan muncul. Namun, hal itu akan berada dalam bahaya pada saat itu. Eksistensi di level Void Immortal hanya setara dengannya. Namun, begitu eksistensi di tingkat hierark Pangu muncul, maka semudah membalikkan tangan untuk menguasai Dao Surgawi. Sedemikian rupa sehingga satu pikiran bisa langsung melenyapkan Dao Surgawi. Oleh karena itu, Dao Surgawi tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Itu harus menghentikan sejak awal. Kamu mengalami delusi jika ingin menghentikannya. Namun, Jenderal Ilahi Hautian juga mengeluarkan raungan marah. Rambut putih panjangnya berkibar meski tidak ada angin, dan auranya langsung melonjak hingga batasnya. Pada saat itu, tubuh dewanya secara bertahap memancarkan cahaya dewa emas yang menyilaukan, membuatnya tampak seperti dewa perang. Hanya kamu sendiri. Dao Surgawi dengan dingin mendengus. Ia segera memahami bahwa jika ia ingin berurusan dengan Feng Hao, ia harus menghilangkan pelindung yang menghalangi ini. 2.892 Dalam sekejap, siluet Jenderal Ilahi Hautian berkobar dengan api ilahi dan menjadi sangat mempesona. Siluetnya juga berubah menjadi ilusi, seolah dia akan menghilang kapan saja. Mencoba menantang surga dengan kekuatan semut. Hukum Surgawi dengan dingin mendengus sebagai tanggapan atas tindakan Jenderal Ilahi Hautian. Meskipun hukum Surgawi membutuhkan upaya untuk menyingkirkan Jenderal Ilahi Hautian, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada akhirnya, tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat lolos dari penghakiman hukum Surgawi, bahkan jika mereka lolos dari tiga alam. Segera, riak energi yang menakutkan menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, ruang terkoyak saat riak menakutkan menyebar keluar. Sinar menyilaukan turun dari langit bersamaan dengan suara gemuruh, memenuhi pagoda void, seolah ingin meratakan pagoda void. Saat hukum Surgawi dan Jenderal Ilahi Hautian bertarung, penguasa primordial dan yang lainnya tiba di suatu tempat di alam void. Hukum tata ruang yang kacau itu sangat kejam, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi jalan mereka. Ada fluktuasi energi yang tidak normal di depan, dengan undulasi hukum tata ruang yang kacau dan kemarahan Surgawi yang mengerikan. Pada saat ini, primordial chaos soverein mengerutkan alisnya. Hanya kekuatan dao Surgawi yang dapat menghalangi jalan mereka. Sepertinya seseorang sedang berperang melawan hukum Surgawi. Penguasa Surgawi baik dan jahat berkata, tetapi saya tidak dapat merasakan energi apapun dari Feng Hao. Sepertinya dia tidak ada di sini. Tidak, Feng Hao ada di sini. Sianer mengangkat strip giok di tangannya dan berkata dengan penuh semangat, ada reaksi dari strip giok itu. Penguasa primordial bertukar pandang dengan penguasa Surgawi yang baik dan jahat. Tak lama setelah itu, mereka melihat potongan batu giok itu. Awalnya tenang, tetapi ketika mereka mendekati wilayah ini, energi pada strip giok mulai berfluktuasi, yang berarti Feng Hao ada di dekatnya. Kita tidak bisa bergerak maju. Kali ini, tubuh sebenarnya dari aksiomas Surgawi telah turun. Bahkan jika kita bertiga bekerja sama, kita tidak akan bisa menolaknya. Grand Miss Sovereign mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Adegan di depannya membuatnya merasa tidak berdaya. Tidak ada cara bagi mereka untuk terus maju. Energi Dao Surgawi telah menyegel jalan mereka, dan kali ini, energi Dao Surgawi luar biasa agung. Bahkan Grand Miss Sovereign tidak berdaya melawannya. Tubuh asli jalan surga. Suara Sianer bergetar. Segera setelah itu, sedikit kekhawatiran muncul di mata indahnya. Jika itu masalahnya, maka Feng Hao akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Mungkinkah mereka hanya bisa menyaksikan sesuatu terjadi pada Feng Hao? Jangan terlalu khawatir. Bukan Feng Hao yang bertarung melawan kekuatan Dao Surgawi. Setelah mengidentifikasinya, penguasa baik dan jahat berkata dengan nada tertentu, itu adalah kekuatan orang lain yang berperang melawan Dao Surgawi. Siapa sebenarnya itu? Pada saat ini, pemikiran yang sama muncul di benak ketiga penguasa. Mungkinkah ada ahli lain di alam void? Ini sedikit tidak terduga. Di alam void, tidak hanya hukum tata ruang yang ada, namun juga terdapat badai spasial. Bahkan penguasa pun mungkin tidak bisa tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Begitu badai spasial muncul, bahkan Grand Miss Sovereign tidak punya pilihan selain mundur, apalagi yang lain. Sepertinya kita masih belum cukup memahami dunia penglai. Sovereign of Primordial Miss menghela nafas saat dia melihat ke wilayah yang tidak bisa dilintasi. Mereka awalnya adalah sekelompok orang yang berdiri di puncak dunia penglai. Baik dalam hal kekuatan atau status, mereka praktis berada di atas orang lain. Namun baru sekarang mereka menyadari bahwa dunia penglai tidak sesederhana yang mereka kira. Sejak ahli yang melampaui alam berdaulat itu muncul, aku tahu bahwa kita mungkin belum melakukan kontak dengan dunia nyata. Penguasa kebaikan dan kejahatan mengejek dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini. Kita hanya bisa menilai bahwa Feng Hao ada di dalam, jadi kita hanya bisa menunggu. Penguasa kabut primordial menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena mereka tidak bisa menembus kekuatan takasat mata di hadapan mereka. Sian, R. menggigit bibir kemerahannya dengan kekhawatiran terpancar di matanya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga hanya bisa menunggu di sini. Pada saat ini, di Menara Void, Jenderal Ilahi Hautian telah menyalakan sisa energi ilahi miliknya. Sebagai pelindung Menara Void, dia sama sekali tidak bisa membiarkan hukum surgawi Jenderal Ilahi Hautian bertarung dengan hukum surgawi untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Hukum surgawi hanya sedikit merepotkan untuk menghadapinya, tetapi begitu hukum surgawi mengambil keputusan, hukum itu dapat dengan mudah menekannya. Karena Nihiliti sudah mati, kamu bisa mengikutinya. Wajah hukum surgawi yang selalu berubah tetap tenang seperti biasanya. Pada saat ini, Jenderal Ilahi Hautian secara langsung ditekan oleh kekuatan hukum surgawi dan tidak bisa bergerak. Haha, hukum surgawi, rencana surga lebih rendah daripada rencana manusia. Kamu seharusnya tidak melahirkan keegoisanmu sendiri. Setelah ras manusia membuka belenggu garis keturunan dan tumbuh ke tingkat hierark pangu, kamu akan melakukannya dilenyapkan. Meskipun Jenderal Ilahi Hautian ditekan, dia tidak takut sedikitpun. Dia menatap lurus ke arah hukum surgawi dan menunjukkan senyuman tipis. Tubuh aslimu tidak bisa muncul di dunia penglai. Sekalipun kamu muncul kali ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan lama. Aku yakin kamu tidak akan bisa bertahan selama itu. Dunia penglai diciptakan oleh hierark pangu, sehingga hukum surgawi berdiri di atas semua makhluk hidup. Ada tempat di mana dia seharusnya muncul, tapi dia tidak bisa turun ke dunia penglai. Itu karena hierark pangu telah meninggalkan hukum duniawi di dunia penglai. Bahkan hukum surgawi tidak bisa mengabaikan cara hierark pangu. Mungkin, hukum duniawi tertinggal untuk mencegah kejadian ini terjadi. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Dia sepertinya sudah menebak situasi dao surgawi saat ini. Pada saat ini, emosi yang tidak diketahui muncul di hatinya, yaitu kemarahan. Bunuh aku. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa menghentikan kebangkitan manusia itu. Kamu sudah selesai. Hahaha, hukum surgawi, kamu sudah selesai. Namun sesaat kemudian, General Ilahi Hautian sepertinya merasakan sesuatu dan memperlihatkan senyuman gila. Dia benar-benar mengabaikan kemarahan hukum surgawi. Dia melirik ke dalam pagoda Void dengan ekspresi lega. 2893. Ini karena General Ilahi Hautian merasakan gelombang unik dari kedalaman menara Void. Di tengah lautan bintang yang tak terbatas, hukum luar angkasa menghiasi ruang ini seperti segudang bintang. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh berdiri dengan bangga di tengah, lapisan cahaya ilahi perunggu secara bertahap muncul di tubuhnya. Sesaat kemudian, perubahan berangsur-angsur muncul pada bintang besar ini, yang sepertinya tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Saat cahaya ilahi perunggu di permukaan tubuh Feng Hao menyebar sedikit demi sedikit, secara bertahap menutupi seluruh bintang yang luas dan tak terbatas. Meskipun cahaya ilahi perunggu tampaknya menyebar sangat lambat dengan mata telanjang, kenyataannya, cahaya itu meluas dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan raungan marah ke arah langit. Saat cahaya ilahi perunggu terus meluas, dia merasa seluruh tubuhnya mengalami perubahan yang tak terlukiskan. Perubahan ini bahkan mencakup jiwanya. Terlebih lagi, pikiran Feng Hao tiba-tiba bergemuruh dan tubuhnya mulai bergetar. Seolah-olah dia telah melihat dunia yang lebih luas. Perasaan ini seolah-olah dia awalnya berada di sebuah ruangan dan hanya bisa tinggal di ruangan ini selama sisa hidupnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menerobos dinding ruangan dan melihat dunia luar. Perasaan seperti ini menyebabkan Feng Hao merasakan semacam kegembiraan. Darah yang mengalir di tubuhnya juga mulai mendidih, seolah dia mendapatkan semacam kekuatan ekstra. Feng Hao tidak jelas tentang hal ini dan dia juga tidak dapat menyelidikinya. Namun, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi sangat rileks, seolah-olah dia telah terbebas dari belenggu misterius. Dalam sekejap mata, cahaya ilahi perunggu telah menyebar ke seluruh bintang besar. Detik berikutnya, cahaya ilahi perunggu tampaknya telah meluas hingga batasnya. Dalam sekejap, ia dengan cepat menyusut kembali dan memasuki tubuh Feng Hao. Saat cahaya ilahi perunggu terus menyatu, Feng Hao merasa tak terhentikan. Pada saat ini, dia merasakan sejumlah besar energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan membuatnya sangat bersemangat. Dia perlahan menutup matanya seolah dia menerima kekuatan di tubuhnya yang terus meningkat dengan panik. Namun, dia tidak menyadari bahwa saat cahaya ilahi perunggu terus menyusut, lautan bintang yang luas telah berubah menjadi kegelapan tanpa batas. Cahaya ilahi perunggu membungkus seluruh hukum luar angkasa dan kembali ke tubuh Feng Hao. Inilah kekuatan menara Void. Setelah berhasil menyatu dengannya, Feng Hao secara alami memperoleh semua kekuatan menara Void. Selama cahaya ilahi perunggu kembali ke tubuhnya, dia akan mengalami perubahan kualitatif lagi. Sebuah transformasi sejati. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan transformasi Feng Hao. Menara Void secara bertahap mulai bergetar ketika gelombang energi misterius terus menyebar. Namun, Jenderal Ilahi Hao Tian, yang ditekan oleh hukum surgawi, menjadi lebih bersemangat karena dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Feng Hao, bahkan hukum surgawi pun tidak. Haha, hukum surgawi, pada akhirnya, kamu masih kalah dengan yang lain. Jenderal Ilahi Hao Tian merasa jauh lebih nyaman setelah memastikan situasinya. Segera setelah itu, dia tersenyum pada hukum surgawi. Wajah hukum surgawi yang selalu berubah tidak mengungkapkan emosi apapun kali ini. Namun jika dibandingkan, ini mungkin merupakan ketenangan sebelum badai. Penggabungan menara Void telah selesai, dan dia memiliki tubuh Void yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Tidak mungkin bagimu untuk membunuhnya. Jenderal Ilahi Hao Tian tidak peduli dengan perubahan emosi hukum surgawi. Tidak banyak yang bisa dia lakukan saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Namun, perubahan diam-diam terjadi pada Feng Hao saat ini. Itu adalah perubahan yang bahkan tidak dia duga. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika cahaya ilahi perunggu ditarik sepenuhnya ke dalam tubuhnya, ada bagian terakhir dari cahaya ilahi perunggu yang tidak dapat kembali sepenuhnya. Kultifasinya juga telah berhenti tumbuh, dan dia dengan paksa terjebak di kemacetan alam Master Ilahi. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi yang maha tinggi. Feng Hao perlahan membuka matanya saat dia merasakan ini. Setelah itu, dia membuka matanya juga, tapi dia tidak mengerti kenapa. Mengapa dia hampir menjadi guru ilahi, mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun di benua seratus ras selama 10 juta tahun terakhir. Belenggu Garis Keturunan Namun, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam saat ini. Segera setelah itu, dia mengingat apa yang dikatakan oleh Dewa Ketiadaan kepadanya. Ada sejenis belenggu dalam umat manusia. Itu adalah belenggu yang ditinggalkan oleh Permaisuri Ilahi Nuwa, dan itu bisa dianggap sebagai bentuk perlindungan. Belenggu ini ada pada semua manusia, baik yang kuat maupun yang lemah. Hanya saja mustahil merasakan keberadaan belenggu garis keturunan tanpa mencapai level tertentu. Itu juga karena adanya belenggu garis keturunan sehingga seorang penguasa tidak pernah muncul dalam umat manusia. Faktanya, bahkan ratusan ras tidak pernah menghasilkan penguasa. Saat berikutnya, Feng Hao perlahan menutup matanya. Seluruh tubuhnya menjadi tenang saat dia memasuki kondisi yang menakjubkan. Di kedalaman kegelapan, beberapa seberkas cahaya tiba-tiba muncul di sekitar Feng Hao. Garis-garis cahaya terus-menerus terhubung satu sama lain, membentuk penjara besar yang sepenuhnya menahan tubuh Dewa Feng Hao. Apakah ini belenggu garis keturunan? Feng Hao tidak membuka matanya. Dia bisa merasakan garis keturunan membelenggu di dalam tubuhnya. Ini adalah hasil dari belenggu garis keturunan yang muncul setelah energi di tubuhnya mencapai tingkat tertentu. Selain itu, dia bisa merasakannya. Dia tahu betul bahwa kemunculan belenggu garis keturunan adalah alasan mengapa dia tidak dapat menyerap sisa cahaya ilahi perunggu. Sisanya cukup baginya untuk menyelesaikan transformasinya dan mencapai ranah soverein. Dari kelihatannya, dia perlu mematahkan belenggu garis keturunan untuk menyelesaikan langkah ini. Sambil berpikir, tubuh Feng Hao mulai memancarkan gelombang fluktuasi yang kuat di dalam ruang gelap ini. Karena belenggu garis keturunan telah muncul, yang perlu dia lakukan adalah menggunakan tangannya sendiri untuk mematahkan belenggu garis keturunan tersebut. Dia tidak tahu apa itu belenggu garis keturunan, dia juga tidak perlu mengetahuinya. Dia hanya percaya tinjunya bisa menghancurkan semuanya. 2894. Kenyataannya, tidak ada yang muncul di sekitar Feng Hao. Yang disebut belenggu garis keturunan ini hanya ada di dalam tubuhnya. Belenggu garis keturunan tidak dapat dilihat atau dirasakan. Tidak ada yang tahu siapa mereka, bahkan Feng Hao pun tidak. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan ada belenggu tak terlihat di dalam tubuhnya. Yang perlu dilakukan Feng Hao adalah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mematahkan belenggu ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa sepenuhnya menyatu dengan menara Void, apalagi mematahkan kutukan yang telah ada di benua seratus ras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, semua kekuatan di tubuh Feng Hao mulai beredar. Empat manik jiwa, kemarahan surgawi, hukum waktu, dan bahkan hukum ruang angkasa semuanya mulai beredar dengan cepat. Empat kekuatan yang sangat berbeda memang telah menyatu pada saat ini. Keempat kekuatan berbeda ini sekarang digabungkan secara paksa oleh Feng Hao. Harus dikatakan bahwa ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Ini karena menggabungkan kekuatan yang berbeda secara paksa sangat merusak tubuh Feng Hao. Jika Feng Hao bisa menahannya, itu akan menjadi sedikit lebih baik. Namun, jika tubuh Feng Hao tidak mampu menahannya, maka keempat kekuatan ini akan lepas kendali sepenuhnya. Bahkan Feng Hao sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Feng Hao mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Pada saat ini, pembulu darah tiba-tiba keluar dari permukaan tubuhnya. Empat kekuatan mengamuk terus beredar di dalam tubuh Feng Hao dan tidak segera menyatu. Dalam menghadapi situasi ini, Feng Hao tidak punya pilihan lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggabungkan keempat kekuatan ini secara paksa. Kalau tidak, dia tidak percaya diri untuk mematahkan belenggu takasat mata ini. Untungnya, di antara empat jenis energi yang sangat berbeda ini, ada satu yang termasuk dalam manik spiritual. Segera, energi manik spiritual menunjukkan kemampuannya yang sesuai dan terus menyebar, perlahan-lahan membiarkan tubuhnya, yang tidak mampu menanggung beban berat, memiliki kesempatan untuk bernapas. Menarik nafas dalam-dalam, Feng Hao juga menarik napas dalam-dalam. Dengan mengatupkan giginya dengan paksa, dia bertahan dan terus mengedarkan empat jenis kekuatan, menggabungkannya menjadi satu. Kekuatan Solbet tidak menjadi masalah. Itu karena kekuatan mutiara spiritual agak seimbang di antara empat energi, dan kebetulan mampu menetralisir kekuatan mengamuk dari kemurkaan surgawi. Namun masalahnya terletak pada hukum waktu. Hukum waktu tidak dapat menyatu sempurna dengan hukum ruang, dan kedua energi itu seperti api dan air. Feng Hao tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Saat ini, dia harus menggabungkan hukum ruang dan waktu. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk mematahkan belenggu garis keturunan. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk menggabungkan kedua undang-undang ini? Feng Hao sangat cemas. Dia telah merasakan kekuatan hukum surgawi dan mengetahui bahwa situasinya kritis. Kekuatan hukum surgawi masih melekat di luar Menara Void. Dia sangat menyadari hal ini, tapi dia masih relatif aman. Namun, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Menara Void bisa melindunginya untuk sementara, tapi tidak bisa melindunginya selamanya. Dia harus mematahkan kesulitan saat ini dan mematahkan belenggu garis keturunan. Jika tidak, akan sulit baginya untuk sepenuhnya menyatu dengan Menara Void dan meningkatkan budidayanya. Pada saat yang tabu ini, pikiran Feng Hao tiba-tiba terdengar. Di benua bela diri sejati, dia pernah menyaksikan teknik Grand Miss Sovereign. Kedua hukum ruang dan waktu menyatu dengan sempurna, dan keduanya dapat dipisahkan kapan saja. Jika Grand Miss Sovereign bisa melakukannya, maka dia juga bisa melakukannya. Memaksa dirinya untuk tenang, Feng Hao perlahan menutup matanya dan melanjutkan usahanya. Saat ini, hukum luar angkasa di dalam tubuhnya tidak diragukan lagi merupakan energi yang paling kuat. Sebenarnya, hukum luar angkasa adalah energi yang benar-benar dia pahami sendiri, dan bahkan telah mencapai tahap di mana dia telah memahami misteri hukum luar angkasa. Sebenarnya, kekuatan murka surgawi bukanlah kekuatannya sendiri. Dia telah memahaminya dengan secara paksa menyerap kekuatan murka surgawi. Adapun manik spiritual, meskipun kuat, itu tetap bukan miliknya. Mungkin hukum waktu dapat dianggap sebagai kekuatan yang dia pahami sendiri, namun jika dibandingkan, hukum waktu lebih sulit untuk dikembangkan. Di masa lalu, dia telah memperoleh metode penanaman hukum waktu dari pecahan lempengan batu di medan perang para dewa. Namun dibandingkan dengan hukum ruang, hukum waktu di tubuhnya masih tergolong lemah. Bagaimanapun, dia telah memahami hukum ruang hingga kedalaman tertinggi. Jika dia ingin menggabungkan kedua kekuatan ini sepenuhnya, dia akan membutuhkan satu kekuatan sebagai tubuh utama, dan kemudian memandu kekuatan lainnya. Namun, situasi saat ini adalah meskipun dia telah mengembangkan hukum ruang hingga kedalaman tertinggi, dia masih tidak dapat menekan hukum waktu. Ini karena hukum waktu jauh lebih unggul daripada hukum ruang angkasa, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh Feng Hao. Ini juga alasan mengapa kedua kekuatan ini tidak bisa menyatu sepenuhnya. Saya tidak percaya. Setelah terus-menerus mencoba beberapa kali, bola kemarahan muncul di hati Feng Hao. Di matanya, tidak ada kekuatan absolut. Bahkan jika itu adalah kekuatan yang menakutkan, kekuatan itu tidak akan memiliki sedikitpun kekuatan di tangan orang yang tidak tahu cara menggunakannya. Dia selalu percaya bahwa tidak ada kekuatan yang paling menakutkan, yang ada hanyalah kultifator yang paling menakutkan. Kekuasaan dimaksudkan untuk dikendalikan, bukan untuk diikuti. Siapa bilang hukum waktu lebih unggul dari hukum ruang? Selama hukum ruang angkasa kuat sampai batas tertentu, itu sudah cukup untuk menekan hukum waktu. Dengan paksa menahan amarah di dalam hatinya, Feng Hao mengertakkan gigi dan langsung menggunakan karakteristik hukum ruang untuk dengan paksa melahap hukum waktu. Sekarang, Feng Hao telah memahami kedalaman tertinggi hukum ruang angkasa. Apa itu kekosongan? Itu berarti semuanya sudah tidak ada lagi. Belum lagi waktu. Ketika semuanya berakhir, tidak akan ada waktu sama sekali. Namun, tindakan ini juga menyebabkan Feng Hao jatuh ke dalam penderitaan. Serangan balik hukum waktu sangat merusak tubuhnya. Pada saat ini, hukum waktu seperti anak nakal yang berlarian di dalam tubuhnya, menghindari perpaduan kuat dari hukum luar angkasa. Sekering. 2895. Dalam sekejap, ketiga kekuatan itu tersapu seperti lautan luas. Mereka tidak memberi Feng Hao kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Segera, gelombang rasa sakit yang menusuk disalurkan dari dalam tubuhnya. Perasaan ini seolah-olah akan membuat Feng Hao pingsan sepenuhnya. Kali ini, hukum waktu di tubuhnya tidak dapat lepas. Dihadapkan pada pengepungan yang kuat dari tiga kekuatan, Feng Hao akhirnya menggunakan kekuatan hukum luar angkasa untuk menggabungkan mereka secara paksa. Ledakan. Ledakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Feng Hao. Pada saat yang sama, perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi di dalam tubuh Feng Hao. Hukum waktu terbentuk pada saat ini dan meletus dengan kekuatan yang dahsyat. Seolah-olah segalanya menjadi abadi, semuanya membeku saat ini. Namun, keadaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang dalam sekejap mata. Ketika Feng Hao sekali lagi pulih, dia menemukan bahwa empat jenis energi di dalam tubuhnya telah menyatu sepenuhnya. Energi yang mengalir di dalam meridiannya adalah sejenis energi yang tampak suram namun sebenarnya merupakan sejenis energi yang berkelap-kelip dengan bintik cahaya. Dalam kegelapan ini, Feng Hao bahkan bisa merasakan warna emas yang samar-samar terlihat. Itu adalah kekuatan hukum waktu. Fusi Fusi berhasil. Pada saat ini, Feng Hao terkeke dengan ekstasi di wajahnya. Dia sebenarnya berhasil menggabungkannya. Di saat yang sama, riak energi mengerikan yang tiba-tiba datang dari luar Menara Void tiba-tiba menghilang. Peristiwa tak terduga ini mengejutkan Jenderal Ilahi Houtian karena dia tiba-tiba tidak bisa merasakan riak energi Feng Hao. Bahkan Menara Void tidak memancarkan riak energi yang kuat saat ini. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Manusia itu bahkan tidak bisa mematahkan belenggu garis keturunan. Pada saat ini, suara temperamental dari jalan surgawi perlahan terdengar. Dia secara alami merasakan bahwa bagaimana ini mungkin. Jenderal Ilahi Houtian ragu-ragu sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Jelas ada riak energi Feng Hao beberapa saat yang lalu, tapi mengapa tidak ada riak sama sekali setelah beberapa saat. Bahkan Menara Void perlahan-lahan menjadi tenang. Karena dia tidak bisa mematahkan belenggu garis keturunan, maka semua yang ada di tubuhnya akan menjadi milikku. Pada saat ini, suara jalan surgawi tiba-tiba berubah seolah-olah dia hendak bergerak. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia segera tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Aku di sini. Jangan pernah memikirkannya. Jenderal Ilahi Houtian meraung saat riak di tubuhnya menyebar lagi. Dia tahu bahwa jalan surgawi mengambil kesempatan ini untuk mengambil tindakan melawan Menara Void. Meskipun jalan surgawi tidak dapat menghancurkan Menara Void, ia dapat menggunakan kekuatan murka surgawi untuk terus menyempurnakan Menara Void. Feng Hao, yang berada di dalam, tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan Feng Hao. Jelas, dalam keadaan seperti itu, jika sesuatu terjadi pada Feng Hao, itu berarti ras manusia tidak akan mampu menghasilkan ahli lain seperti dia setidaknya selama beberapa ribu tahun ke depan. Selain itu, tidak diragukan lagi akan sangat sulit bagi ahli ras manusia lainnya untuk sepenuhnya membuka belenggu garis keturunan. Inilah alasan mengapa Jenderal Ilahi Houtian lebih memilih mempertaruhkan nyawanya daripada melihat sesuatu terjadi pada Feng Hao. Itu karena Feng Hao tidak hanya memikul harapan para dewa kekosongan, tetapi juga harapan seluruh dunia. Sekarang Jalan Surgawi telah berubah, jika tidak ada yang bisa mematahkan belenggu garis keturunan dan mencapai tingkat hierark pangu, tidak perlu dikatakan lagi bahwa seluruh dunia akan jatuh ke tangan Jalan Surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Jenderal Ilahi Houtian. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Dewi Nuwa menciptakan ras manusia. Hanya setelah sekian lama seseorang seperti Feng Hao, yang memiliki kemampuan untuk mematahkan belenggu garis keturunan, muncul. Jika Feng Hao tidak berhasil atau mati secara tragis di tangan Jalan Surgawi, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan hingga orang kedua muncul. Sayangnya, Jenderal Ilahi Houtian juga tertekan oleh tekanan Jalan Surgawi. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Selain itu, Jalan Surgawi juga mulai menyerang Jenderal Ilahi Houtian. Sambaran petir yang mengerikan muncul dari kehampaan dan menghantam tubuh Jenderal Ilahi Houtian. Jalan Surgawi ingin menggunakan kekuatan pembalasan ilahi untuk menghancurkan segala sesuatu tentang Jenderal Ilahi Houtian. Cahaya menyilaukan di tubuh Jenderal Ilahi Houtian terus berkedip. Dia tidak mengeluarkan suara dan diam-diam menahannya. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain berdoa memohon keajaiban. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa berharap keajaiban terjadi. Kalau tidak, jika Feng Hao jatuh, harapan mereka akan musnah sepenuhnya. Namun, pada saat ini, Feng Hao telah mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya di dalam pagoda abadi dan menyatukannya. Saat ini, riak energi yang menyebar dari tubuhnya bisa dikatakan menakutkan. Bahkan pagoda void pun mulai bergetar. Feng Hao baik-baik saja. Gelombang energi masih terus berlanjut. Wajah Jenderal Ilahi Houtian berseri-seri karena gembira. Namun, sosok ilusinya berangsur-angsur meredup karena kekuatan jalan surgawi terus-menerus melemahkannya dengan tujuan untuk menghancurkannya. Ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Feng Hao. Gelombang energi tanpa batas praktis tidak terkendali di tubuh Feng Hao. Mata Feng Hao melebar karena marah saat cahaya ilahi sembilan warna berkedip di atasnya. Katakan belenggu takasat mata ini hanya dengan perpaduan empat kekuatan berbeda. Dia masih harus menggunakan Heaven Splitting Art. Peningkatannya empat kali lipat. Menghirup udara dalam-dalam, seni rahasia Split the Heavens langsung diaktifkan. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao tampak membengkak. Lengannya menjadi lebih tebal dan ada urat-urat hijau yang terus-menerus melingkarinya. Praktis tidak ada yang tahu betapa mengerikannya serangan Feng Hao ini. Merusak. Feng Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong. Meskipun tidak ada apapun di depannya, dia dengan jelas tahu bahwa di dalam kegelapan tak terlihat ada belenggu yang memenjarakan garis keturunan ras manusia. Yang perlu dia lakukan adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematahkan belenggu ini. 2896 Saat ini, seluruh dunia pengelai terus berubah. Lapisan demi lapisan awan gelap menyelimuti semua orang. Situasi seperti hari kiamat ini telah menyebabkan banyak orang di dunia pengelai merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Apalagi belum lama ini, sosok dengan aura keagungan yang tak terlukiskan turun. Sekarang situasi seperti ini muncul lagi, sangat sulit bagi orang untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Klan penjaga Orang tua Suanyuan berdiri di puncak gunung. Angin kencang bertiup kencang dan awan gelap seakan menekan setiap saat. Namun, dia mengangkat kepalanya dan tatapannya sepertinya mampu menembus awan gelap tebal saat dia menatap cakrawala. Belenggu garis keturunan. Ini adalah takdir. Gumam lelaki tua itu. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sepertinya dia bisa melihat beberapa petunjuk tentang apa yang terjadi di alam void. Di menara void, cahaya ilahi menyilaukan yang muncul dari tubuh Jenderal Ilahi Houtian secara bertahap meredup. Jalan surgawi dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan dan terus-menerus menghancurkannya. Namun, Jenderal Ilahi Houtian tidak peduli sama sekali. Dia masih mati-matian menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menunda. Kekuatan jalan surgawi menekannya dan dia tidak punya waktu untuk menghentikan Feng Hao. Namun, dengan cara ini, dia bisa menunda lebih banyak waktu. Karena tubuh sejati jalan surgawi tidak bisa turun terlalu lama, satu detik lagi berarti satu detik lagi. Namun, Jalan Surgawi tetaplah Jalan Surgawi. Meskipun Jenderal Ilahi Houtian telah melompat keluar dari tiga alam, esensi kekuatannya masih berbeda dari Jalan Surgawi. Situasi ini berlangsung beberapa saat. Sosok Jenderal Ilahi Houtian bagaikan gumpalan bayangan yang bisa menghilang kapan saja. Di langit berbintang yang luas, inilah bagian dalam menara void. Pada saat ini, Feng Hao meraung berulang kali. Cahaya Ilahi sembilan warna terus-menerus berkedip di matanya. Cahaya Ilahi dengan berbagai warna menempel di permukaan tubuhnya, membuatnya tampak seperti kaisar ilahi dengan aura yang luar biasa. Pada saat ini, Feng Hao sedang melihat lurus ke ruang kosong di depannya. Meski kosong, belenggu perlahan muncul di matanya. Ini adalah belenggu garis keturunan di tubuhnya. Saat dia melihat belenggu ini bersilangan dan membentuk sangkar besar yang mengikatnya sepenuhnya, Feng Hao juga dengan kasar mengacungkan tinjunya. Dengan satu serangan, langit dan bumi berubah warna. Bahkan Feng Hao sendiri tidak bisa menebak seberapa kuat serangan ini. Ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar. Lautan bintang yang luas tiba-tiba bergetar pada saat ini. Segera setelah itu, cahaya Ilahi sembilan warna itu seperti terik matahari yang dengan cepat memenuhi ruang ini. Mengikuti suara keras itu, fluktuasi energi yang sangat menakutkan datang. Dan seluruh tubuh Feng Hao diselimuti oleh fluktuasi energi yang mengerikan ini. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa mematahkan belenggu garis keturunan, tapi dia telah mencoba yang terbaik. Satu pukulan, pukulan yang sangat kuat, dia hanya punya satu kesempatan. Segera, pukulannya mendarat, baik dunia penglai maupun benua seratus ras sepertinya disambar petir secara tiba-tiba. Kedua dunia bergetar tanpa henti. Awan gelap semakin padat, memberikan perasaan yang sangat menyesakkan bagi orang lain. Semua ahli mengangkat kepala dan melihat ke langit, seolah-olah mereka sedang mengantisipasi sesuatu. Meskipun ini seperti akhir dunia, entah kenapa, semacam kegelisahan tiba-tiba muncul di seluruh tubuh mereka. Ini adalah semacam keinginan, semacam kerinduan, bahkan para ahli di level Tong Tian pun tidak terkecuali. Faktanya, perasaan di tubuh mereka bahkan lebih kuat. Di lembah Suandao, Tong Tian duduk sendirian di hutan bambu, memandangi awan hitam pekat. Darah yang mengalir di tubuhnya tiba-tiba terasa mendidih. Dia menatap langit dengan penuh perhatian dan samar-samar merasakan sesuatu. Dia perlahan berdiri, dan pada saat yang sama, aura agung menyebar dari tubuhnya. Tekanan agung dengan cepat menyelimuti seluruh lembah Suandao. Namun, Tong Tian berjalan selangkah demi selangkah menuju langit. Ekspresinya menjadi tegas, dan setiap langkah, auranya menjadi lebih agung. Adegan ini juga terjadi di puncak Ling Xiao. Wajah Hong Gu serius. Dia tidak tahu kenapa ada perasaan seperti itu di tubuhnya, tapi perasaan ini membuatnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba melonjak, seolah ingin menembus semacam belenggu. Dia dan Skyrich sama-sama ahli yang terjebak di puncak alam berdaulat selama bertahun-tahun. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa energi dalam tubuh mereka akan begitu gelisah dan memberikan perasaan seperti itu. Seolah-olah mereka akan membuat terobosan. Tapi apa yang ada di atas alam berdaulat? Entah itu penguasa kekacauan primordial atau penguasa langit, tak satupun dari mereka bisa menjelaskan pemikiran mereka. Mereka berdiri di udara dan perlahan menutup mata. Energi dalam tubuh mereka seperti gelombang mengamuk yang terus-menerus menghantam tubuh mereka. Sedikit lagi. Honggu dan Tongtian membuka mata mereka secara bersamaan. Mereka tahu bahwa mereka masih kekurangan peluang, peluang yang bahkan mereka tidak menyadarinya. Pada saat ini, energi menakutkan Fenghou tidak dapat lagi dikendalikan di lautan bintang yang luas. Bahkan Grand Miss Sovereign, yang berada di alam void, dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang datang darinya. Fluktuasi energi yang mengerikan. Mata penguasa baik dan jahat surgawi membelalak saat dia menatap area yang tidak bisa dilewati di depannya. Yang terpenting, fluktuasi energi ini adalah milik Fenghou. Namun, Fenghou sebenarnya mampu melepaskan riak energi yang begitu kuat. Ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat mengerti. Itu memang Fenghou. Sepertinya dia telah mengalami perubahan yang mengejutkan kali ini. Penguasa kekacauan primordial menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran juga. Dia berkata dengan tidak percaya, dia mematakan kutukan yang telah ada di benua seratus ras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sianer dan penguasa surgawi yang baik dan jahat terkejut. Segera setelah itu, mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Apakah itu berarti Fenghou benar-benar bisa menerobos ke alam berdaulat? Ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar. Suaranya tidak terlalu mengejutkan seperti sambaran petir, namun bergema di benak setiap orang. Semua orang, termasuk orang-orang dari benua seratus ras dan bahkan dunia penglai, merasakan hal yang sama. Seolah-olah ada semacam kekuatan yang membangkitkan kekuatan di mata mereka. 2897 Namun, setelah apa yang tampak seperti sekejap dan juga bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sepasang mata cerah tiba-tiba muncul di kegelapan. Apakah ini kekuatan kebangkitan? Gumaman lembut yang terdengar seperti seseorang berbicara dalam mimpi terdengar. Segera setelah itu, pancaran cahaya ilahi sembilan warna yang misterius dengan cepat memenuhi ruangan, dan sosok ramping perlahan-lahan muncul. Itu adalah Fenghou. Matanya seperti seekor naga, seperti bintang yang dalam dan mendalam di langit. Saat matanya berputar, seolah-olah puluhan ribu bintang runtuh. Fenghou perlahan maju selangkah. Segera setelah itu, riak muncul dan menyebar dari ruang kosong di sudut yang tertinggi. Fenghou melihat telapak tangannya sendiri. Ada pandangan tidak percaya di matanya. Dia sebenarnya, benar-benar menjadi makhluk tertinggi. Belenggu garis keturunan takasat mata di tubuhnya akhirnya putus. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua seratus ras, kutukan ini seperti mimpi buruk, melekat di hati setiap orang. Tidak peduli kamu adalah master ilahi dari ras mana, tidak peduli betapa menakjubkannya bakatmu, pada akhirnya, kamu hanya bisa mati dengan menyesal di depan penghalang ini. Tapi sekarang, akhirnya, seseorang dapat melewati penghalang ini dan benar-benar menjadi yang tertinggi pertama yang muncul di benua seratus ras. Dan, secara relatif, dia telah mematahkan belenggu garis keturunan yang sebenarnya. Apa yang Fenghou tidak ketahui adalah bahwa permaisuri ilahi nuwa telah memasang belenggu garis keturunan pada umat manusia. Itu sangat misterius. Begitu satu orang bisa mematahkan belenggu garis keturunan, maka belenggu semua orang di dunia ini akan hancur total. Entah itu di benua seratus ras atau dunia penglai, penghalang tak kasat mata itu semuanya lenyap seiring dengan kebangkitan kekuatan garis keturunan asli Fenghou. Harus dikatakan bahwa ini adalah tipuan yang ditinggalkan oleh permaisuri ilahi nuwa. Karena dia tahu betul bahwa sekali seseorang dalam umat manusia memecahkan belenggu garis keturunan, itu berarti dunia yang dia dan Dewa Pangu jaga sudah dalam bahaya. Oleh karena itu, begitu satu orang mematahkan belenggu garis keturunan yang mewarisi kehendak permaisuri ilahi nuwa, belenggu miliaran makhluk dan jutaan ras di dunia ini akan hancur total. Namun secara relatif, pihak yang paling diuntungkan adalah umat manusia. Karena umat manusia adalah ras yang mewarisi harapan terakhir. Ras yang bisa menghasilkan eksistensi seperti divinity Pangu. Ini adalah harapan terakhir dari Dewa Pangu dan Dewi Nuwa, serta harapan terakhir dunia ini. Fenghou secara alami tidak tahu bahwa saat dia mematahkan belenggu garis keturunan, Tong Tian dan zaman dahulu agung di dunia penglai langsung memasuki proses terobosan, meskipun mereka sendiri tidak tahu mengapa mereka menerobos. Namun, mereka merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuh mereka. Saat benda itu menghilang, kekuatan tak terkendali di tubuh mereka memungkinkan mereka menerobos. Ini adalah belenggu garis keturunan. Belenggu garis keturunan dunia penglai. Supremasi bukanlah akhir. Pada saat ini, Primordial Chaos dan Skyspan Soverein telah memahami hal ini dan bekerja keras untuk mencapai ranah ini. Fenghou melihat tubuhnya sendiri memang menjadi lebih kuat. Kekuatan semacam ini bahkan melebihi ekspektasinya. Itu memberinya ilusi bahwa dia adalah tubuh yang kekal dan tidak bisa dihancurkan. Namun, ini tentu saja merupakan sifat abadi yang tidak dapat dihancurkan. Di dunia ini, selain Pangu Ilahi dan Dewi Nuwa, tidak ada seorang pun yang tahu apa arti keabadian yang sebenarnya. Namun, Fenghou menemukan bahwa alasan dia memiliki ilusi ini adalah karena hukum waktu di tubuhnya telah mengalami transformasi, memungkinkan dia untuk memahami sesuatu secara samar-samar. Mungkin kedalaman tertinggi hukum waktu adalah abadi. Secara relatif, kedalaman tertinggi hukum ruang adalah ketiadaan. Saat ini, Fenghou juga belum memahami kedalaman hukum waktu. Namun, dengan kebangkitan ini, dia menjadi lebih kuat dan pemahamannya tentang hukum waktu semakin dalam. Dia samar-samar telah menyentuh sesuatu. Fenghou menarik nafas dalam-dalam dan tidak terus memperhatikannya. Dia sangat jelas bahwa dia telah menyatu dengan menara Void. Dia bisa sepenuhnya mengendalikan menara Void, meski dia tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Pada saat ini, Fenghou tiba-tiba mengerutkan kening seolah dia merasakan sesuatu. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba teringat bahwa jalan surgawi telah turun. Dengan lambayan tangannya, sosok Fenghou tiba-tiba menghilang dari tempat ini. Detik berikutnya, sosok Fenghou muncul di bagian dalam menara Void seperti hantu. Namun, pemandangan yang muncul di hadapannya menyebabkan api amarah berkobar di dalam hatinya. Sinar cahaya ilahi perak setebal ember saat ini berubah menjadi rantai yang terus-menerus menahan Jenderal Ilahi Hautian di udara. Aura Jenderal Ilahi Hautian menjadi semakin lemah dan bisa menghilang kapan saja. Jalan surgawi. Fenghou meraung. Matanya seperti naga ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat cahaya menyilaukan di udara. Dia melihat wajah besar dalam cahaya yang menyilaukan. Itu adalah wajah yang selalu berubah yang membuat orang merasa sangat takut. Tubuh sejati surgawi. Inilah jalan surgawi yang sesungguhnya. Haha, Fenghou, kamu akhirnya berhasil. Anda mewarisi menara void dan mematahkan belenggu garis keturunan. Jalan surgawi, Anda pada akhirnya lebih rendah dari orang lain. Pada saat ini, kesadaran Jenderal Ilahi Hautian telah menjadi sangat ilusi. Namun, ketika dia merasakan penampilan Fenghou, dia secara alami menyeringai dan mengungkapkan ekspresi yang menghibur. Jenderal Ilahi Hautian, tunggu. Fenghou meraung dan hendak menyerang untuk menyelamatkan Jenderal Ilahi Hautian dari tangan jalan surgawi. Namun, kekuatan jalan surgawi memaksanya mundur pada saat berikutnya. Kekuatan mengerikan dari kemurkaan surgawi terus berkumpul. Ini seperti akhir dunia. Bahkan pagoda void mulai sedikit bergetar. Apa menurutmu aku tidak menyerangmu karena aku tidak tahu kalau orang tua ini mengulur waktu. Pada saat ini, suara mengejek datang dari wajah besar itu. Ia melirik Jenderal Ilahi Hautian, yang sedang berjuang di ranjang kematiannya, dan berkata, meskipun dia telah membangunkan belenggu garis keturunan, dia juga telah membuat terobosan. Begitu dia membuat terobosan, dia pasti akan menderita murka surga. Meskipun aku belum lama turun, sekarang dia telah menerobos, aku bisa meminjam keturunan kemurkaan surgawi untuk terus tinggal di sini. Jenderal Ilahi Hautian, kamu terlalu naif. Sekarang setelah dia muncul, kamu tidak lagi berguna baginya. 2898. Jenderal Ilahi Hautian menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa Dao Surgawi telah mengulur waktu bukan karena tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya dan Feng Hao. Dao Surgawi telah menunggu selama ini. Ini adalah contoh nyata dari pepatah, manusia melamar, tetapi Tuhan yang menentukan. Sebagai perbandingan, Dao Surgawi telah menahan diri dan tidak bergerak. Ada dua kemungkinan, salah satunya adalah Feng Hao tidak bisa mematahkan belenggu garis keturunan dan mati di tempat. Ini adalah cara paling efisien untuk Dao Surgawi. Yang kedua adalah situasi saat ini. Feng Hao telah mematahkan belenggu garis keturunan dan berhasil menyelesaikan kemajuannya. Dia telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia lahir di benua seratus ras, namun dia bisa menjadi yang tertinggi. Hanya ini saja berarti Dao Surgawi dapat terus ada. Setelah Feng Hao menerobos, dia harus menghadapi kesengsaraan Surgawi. Setelah Feng Hao memicu kesengsaraan Surgawi, Dao Surgawi dapat terus ada di ruang ini dengan cara yang bermartabat. Rencana bagus. Dao Surgawi, aku benar-benar meremehkanmu. Jenderal Ilahi Hao Tian memekik tanpa henti. Matanya berkobar karena marah, tapi itu sia-sia. Dia tidak bisa menghadapi kekuatan Dao Surgawi sama sekali. Feng Hao juga tidak berdaya. Kesengsaraan Surgawinya telah turun, dan dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Di tengah kilatan petir yang menyilaukan, sebuah wajah besar terlihat samar-samar. Itu seperti seorang penguasa yang memandang dunia. Kekuatan kesengsaraan Surgawi yang tak ada habisnya lahir di sekelilingnya. Warnanya penuh warna dan sangat mempesona. Namun, semua orang tahu bahwa kesengsaraan Surgawi kali ini akan sangat berbahaya. Sementara itu, di alam Void, Supremasi Primordial, Supremasi Baik dan Jahat, dan Sian, R semuanya tercengang. Mereka belum pernah melihat aura kehancuran sebesar ini sebelumnya. Kemajuan Feng Hao sebenarnya akan memicu kesengsaraan Surgawi yang mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu, Sian R juga mengungkapkan ekspresi cemas. Dengan hukuman ilahi yang begitu besar, belum lagi Feng Hao, bahkan mereka tidak bisa menghadapinya. Itu terlalu mengerikan. Sialan, kekuatan takasat mata ini tidak bisa dipatahkan sama sekali. Grand Miss Sovereign berpikir keras. Pada saat ini, kekuatan yang menghalangi mereka tidak hanya mengisolasi fluktuasi energi kemurkaan Surgawi, tetapi juga memblokirnya sepenuhnya. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya ketika menghadapi situasi seperti itu. Namun, mereka tidak dapat membantu sedikitpun karena fluktuasi kesengsaraan Surgawi kali ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan Grand Miss Exalt pun sangat ketakutan. Mungkinkah kekuatan Dao Surgawi muncul di sini karena sudah merasakan kemajuan Feng Hao? Kata penguasa baik dan jahat sambil mengerutkan kening. Ini terlalu kebetulan. Feng Hao terjebak di alam kekosongan, tetapi Dao Surgawi mengikutinya. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan Feng Hao yang menerima semacam warisan. Grand Miss Sovereign menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya bahkan curiga dia ada hubungannya dengan ahli yang muncul sebelumnya. Kemungkinan besar Feng Hao menerima warisannya. Seperti yang diharapkan dari Grand Miss Sovereign. Setelah merenung sejenak, dia kurang lebih telah menyelesaikan masalahnya dan sangat dekat dengan kebenaran. Jangan cemas. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kita hanya bisa menunggu dengan tenang. Penguasa baik dan jahat menghela nafas. Namun di saat berikutnya, fluktuasi yang lebih dahsyat tiba-tiba datang dari dalam. Pada saat ini, Feng Hao sedang menatap wajah ilusi Dao Surgawi. Kekuatan di tubuhnya langsung meletus dan membentuk penghalang pelindung seperti kristal di depannya. Kesengsaraan Surgawi yang berwarna-warni mendarat di dekat Feng Hao, tetapi tidak ada gerakan sedikitpun. Kali ini, Dao Surgawi telah berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Feng Hao. Ia bahkan telah mengirimkan tubuh aslinya ke sini, yang menunjukkan betapa bertekadnya untuk membunuh Feng Hao. Kemarahan surga yang beraneka warna datang satu demi satu. Namun, mata Feng Hao seperti bintang yang tak berujung. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melangkah maju, selangkah demi selangkah. Jika itu adalah dia di masa lalu, dia tidak akan berdaya menghadapi kesengsaraan Surgawi yang mengerikan. Tapi sekarang, dia tidak perlu lagi takut akan kesengsaraan Surgawi. Dia tidak gemetar ketakutan dan langsung mendekati Dao Surgawi. Mencoba menyelamatkannya, bermimpilah. Raungan dahsyat Dao Surgawi bagaikan sambaran petir. Jenderal Ilahi Houtian dengan dingin mendengus. Tiba-tiba, cahaya menyelaukan Jenderal Ilahi Houtian. Mata Feng Hao tiba-tiba melebar. Dia sudah menguasai Menara Void, tapi Jenderal Ilahi Houtian adalah penjaga Menara Void. Ada hubungan yang tak terelakkan di antara keduanya. Tapi sekarang, dia bisa merasakan undulasi spiritual Jenderal Ilahi Houtian telah padam. Pemadaman undulasi spiritual tidak perlu menjelaskan apa maksudnya. Cahaya di mata Jenderal Ilahi Houtian berangsur-angsur memudar, tapi dia masih menatap Feng Hao dengan senyuman yang menghibur. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Feng Hao harus menghadapi sisanya sendirian. Seperti kilatan cahaya abadi, atau seperti kembang api yang menghilang dalam sekejap mata, bayangan spiritual Jenderal Ilahi Houtian tiba-tiba berubah menjadi titik cahaya dan menghilang sepenuhnya di udara. Di dunia kemurkaan surga yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang ekstrim, bayangan spiritual Jenderal Ilahi Houtian berangsur-angsur menghilang seperti kilatan cahaya di dalam panci. Setelah melihat pemandangan ini, Feng Hao tidak mampu menahan amarah di dalam hatinya. Melihat lurus ke arah Dao Surgawi, matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Riak energi dari seluruh tubuhnya juga menjadi sangat gelisah saat dia perlahan mengangkat tangannya. Sekelompok cahaya ilahi sembilan warna yang tampak seperti nyala api tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa berurusan denganku setelah merebut kekuasaan dariku. Suara bermartabat dari jalan surgawi terdengar sekali lagi. Wajah besar itu menunjukkan ekspresi merendahkan saat menatap Feng Hao. Wajah ini membuat Feng Hao sangat marah. Dia ingin merobek wajah di depannya. Begitukah? Kalau begitu aku akan mencobanya. Feng Hao berkata dengan dingin. Emas dan perak tiba-tiba berkedip di matanya, dan kekuatan solbet di dantiannya mulai beredar dengan cepat. Karena ada empat kekuatan berbeda, Feng Hao ingin mengedarkannya lagi. Dia memahami dengan jelas bahwa mustahil bagi mereka untuk berurusan dengan jalan surgawi. Ada kesenjangan besar antara dia dan jalan surgawi. 2899 Dalam sekejap, kekuatan mengerikan dari dao surgawi tersapu dari dunia Fata Morgana. Primordial Chaos Soverein dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan menemukan fluktuasi energi yang sangat kuat melonjak. Merasa ada sesuatu yang salah, dia dengan marah berteriak, mundur. Karena pada saat ini, awalnya ada energi tak berbentuk yang menghalangi mereka. Namun pada saat itu, riak energi itu langsung lenyap. Bersamaan dengan itu adalah kekuatan penghancur dao surgawi yang sangat kuat. Penguasa jahat baik dan jahat serta orang yang membawa Sianer tidak ragu-ragu dan segera mundur. Namun, pada saat ini, seluruh dunia nihiliti bergetar. Kekuatan dao surgawi dilepaskan tanpa hambatan, seolah ingin menghancurkan seluruh dunia nihiliti. Itu Feng Hao. Namun, Slip Diok di tangan Sianer tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, disertai banyak fluktuasi. Namun, mereka terus-menerus mundur. Kekuatan mengerikan dari dao surgawi terus menyebar, dan mereka tidak dapat menghindarinya sama sekali. Tapi di saat berikutnya, raungan acu-ta'acu bergema di seluruh dunia Fata Morgana, seperti gumaman para dewa. Keabadian. Kedua kata ini sepertinya memiliki kekuatan magis yang aneh. Kekuatan dao surgawi berhenti menyebar, dan pada saat berikutnya, energi sembilan warna yang lebih mempesona sepenuhnya menggantikan kekuatan dao surgawi, sepenuhnya menutup fluktuasi energi yang terus menyebar. Feng Hao mengatupkan kedua tangannya dan menatap dao surgawi. Dia menggunakan hukum waktu untuk menstabilkan jangkauan kekuatan dao surgawi, karena dia bisa merasakan keberadaan Sian, Er dan yang lainnya. Pada saat ini, cahaya ilahi sembilan warna di tangan Feng Hao tiba-tiba berubah, terdistorsi dari waktu ke waktu. Inilah kedalaman hukum ruang, ketiadaan. Feng Hao tidak lagi menahan diri saat kedua energi itu menyatu. Dia tiba-tiba mengayunkannya. Segera, sembilan cahaya ilahi berwarna tumbuh di angin seperti api. Dalam sekejap, mereka memenuhi seluruh wilayah. Kekuatan dao surgawi sepertinya tiba-tiba ditekan, dan wajah besar di dalam petir juga menjadi lebih ilusi. Merasakan adegan ini, Feng Hao sedikit mengangkat kepalanya dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bingung. Tubuh sebenarnya dari dao surgawi sepertinya menghilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Namun, apa yang Feng Hao tidak tahu adalah bahwa dengan menarik menara void, dia secara tidak langsung telah memberikan banyak bantuan pada dirinya sendiri. Menara void dapat mencegah sebagian energinya bocor, tetapi tubuh sebenarnya dari dao surgawi telah turun, yang melampaui hukum dunia ini. Namun, dengan keberadaan pagoda void, dao surgawi dapat terus bertahan. Namun saat pagoda void ditarik, bahkan dao surgawi pun tidak dapat mengabaikan hukum dunia ini. Saat ini, hukum dunia ini menolak dao surgawi. Tampaknya keberadaan yang kuat seperti jalan surgawi tidak diperbolehkan ada di dunia ini. Aturan dunia ini ditetapkan oleh Dewa Pangu dan Ratu Ilahi Nuwa. Bahkan jalan surgawi pun tidak dapat melawannya. Anggap dirimu beruntung kali ini. Suara jalan surgawi, yang penuh dengan otoritas, terdengar terus-menerus. Dia menatap lurus ke arah Feng Hao dan berkata, suatu hari, aku secara pribadi akan membunuhmu. Setelah suara ini terdengar, wajah ilusi kabur dari dao surgawi berangsur-angsur menghilang di dalam petir yang menembus langit, seolah-olah tidak pernah muncul. Perubahan ini tentu saja mengejutkan Feng Hao. Namun, ini tidak berarti Feng Hao aman. Dao surgawi telah menghilang, tetapi kemurkaan surgawi masih berlangsung. Selain itu, tubuh sebenarnya dari aksioma surgawi tidak dapat dilestarikan, tetapi tubuhnya dapat menentukan betapa menakutkannya kemurkaan surgawi. Setelah ini, kekuatan murka surgawi di sekitarnya menjadi lebih menakutkan. Busur petir tebal berwarna-warni dengan aura destruktif berkedip terus-menerus. Kemarahan surgawi adalah sesuatu yang harus dihadapi Feng Hao. Menjauhlah dariku. Aku tidak akan bisa melakukan apapun jika kalian terkena murka surgawi kali ini. Pada saat ini, suara Feng Hao ditransmisikan ke penguasa primordial dan yang lainnya. Jelas bahwa Feng Hao akan menjalani kesengsaraan surgawi dan fluktuasi energi yang dihasilkan mungkin mempengaruhi penguasa primordial dan yang lainnya. Ayo terus mundur. Penguasa primordial menyipitkan matanya saat dia melihat pancaran cahaya ilahi sembilan warna yang muncul di depan mereka. Dia tahu bahwa ini adalah metode Feng Hao untuk membantu mereka melawan kemurkaan surgawi yang menakutkan. Feng Hao itu harus menghadapi kemurkaan surgawi sendirian. Sian, R memperlihatkan ekspresi cemas. Mungkin di matanya, dia belum pernah melihat kemurkaan surgawi yang begitu mengerikan sebelumnya. Akan sangat sulit bagi Feng Hao untuk menghadapinya sendirian. Kemurkaan surgawi kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Kita tidak bisa ikut campur sama sekali. Penguasa surgawi yang baik dan jahat berkata dengan suara serius, Ayo pergi. Karena Feng Hao telah berkata demikian, saya yakin dia memiliki kemampuannya sendiri. Kita hanya akan menjadi beban baginya jika kita tetap tinggal. Sian, R menggigit bibirnya tanpa daya dan mereka bertiga terus mundur. Mereka hanya berhenti ketika jaraknya sangat jauh dari Feng Hao. Namun, ketika Feng Hao merasakan bahwa mereka bertiga telah mundur cukup jauh, dia menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Yang bisa dilihatnya hanyalah kilatan petir, seolah-olah dia berada di dunia petir. Setiap sambaran petir setebal gunung dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Namun, Feng Hao tidak takut sama sekali. Cahaya sembilan warna muncul di permukaan tubuhnya, mengisolasi dirinya sepenuhnya dari kerusakan yang disebabkan oleh kemarahan surgawi. nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Jenderal Ilahi Hao Tian akan mati karena dia. Namun, apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah melakukan apa yang dikatakan Jenderal Ilahi Hao Tian. Dia adalah harapan terakhir mereka. Meskipun kemurkaan surgawi dihadapannya sangat menakutkan, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Segera setelah itu, Feng Hao perlahan-lahan duduk di udara dan memasuki keadaan tertentu. Sama seperti itu, Feng Hao seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi saat dia duduk di petir yang memenuhi langit. Namun, jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan menyadari bahwa sementara Feng Hao terus-menerus menahan dampak dari kemurkaan surgawi, pancaran sembilan warna mengisolasi dirinya dari dampak kekerasan. Namun, setiap kali murka surgawi turun, Feng Hao akan mampu menyerap esensi murka surgawi. Dia menyempurnakan energi yang terkandung dalam murka surgawi dan mengubahnya menjadi miliknya untuk memperkuat murka surgawi miliknya. 2.900 Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao berada dalam kesengsaraan surgawi yang sangat menakutkan. Kali ini, dia menghadapi kesengsaraan surgawi yang sangat menakutkan. Semua kesengsaraan surgawi yang dialami sebelumnya semuanya muncul pada saat yang sama. Namun, Feng Hao saat ini bukan lagi Feng Hao yang sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia secara langsung menggunakan energi di tubuhnya untuk menahan turunnya kesengsaraan surgawi. Tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang kabur, seolah-olah semuanya telah membeku. Seluruh tubuhnya terus-menerus memancarkan cahaya ilahi seperti patung, sepenuhnya mengisolasi aura di sekitarnya. Kesengsaraan surgawi yang seperti gunung terus turun pada saat ini. Namun, tidak ada energi dari kesengsaraan surgawi yang bisa masuk ke tubuh Feng Hao, karena dia telah mengisolasinya dengan sempurna. Pada saat ini, aura dao surgawi telah hilang sepenuhnya. Kemungkinan besar karena hukum dunia ini yang tidak mengizinkan dia untuk terus muncul di tempat ini. Oleh karena itu, Feng Hao mampu menolak hukuman surgawi tanpa rasa takut. Gemuruh terus terdengar saat Feng Hao menanggung kemarahan surgawi yang sangat menakutkan. Tubuhnya juga mengalami transformasi yang mengejutkan. Bagi orang lain, kekuatan murka surgawi mungkin sangat berhati-hati dan berhati-hati. Namun, baginya, kemarahan surgawi adalah metodenya yang paling menguntungkan. Tidak ada yang lain. Sepanjang seluruh proses, ketiga penguasa hanya bisa menonton dari jauh. Mereka sama sekali tidak bisa mendekati Feng Hao. Pada saat ini, area dalam jarak 100 mil dari Feng Hao dipenuhi dengan energi kemurkaan surgawi yang menakutkan. Bahkan dengan kultivasi mereka, mereka tidak berani mendekati Feng Hao. Feng Hao menjadi lebih kuat. Aku khawatir bahkan kita berdua tidak bisa dibandingkan dengannya. Wajah penguasa jahat, baik dan jahat dipenuhi dengan emosi saat dia menyaksikan kesengsaraan surgawi turun dari langit seperti guntur. Di sisi lain, Feng Hao seperti patung yang tetap berada di tengah, diam-diam mengalami transformasi. Sepanjang jalan, Feng Hao bahkan belum menerobos ke alam kaisar. Tapi sekarang, dia telah mencapai puncak selangkah demi selangkah. Mungkin Sovereign Rilem bukanlah puncak baginya. Penguasa Primordial tersenyum tipis. Tak lama kemudian, dia melihat kekejauhan dan bergumam, kedua orang itu sudah menerobos. Maksudmu Skyrich dan Primordial Chaos? Penguasa jahat baik dan jahat terkejut, sebelum dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka masih menerobos. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak yakin. Ketika Feng Hao menerobos, ada beberapa perubahan di tubuh saya, seolah-olah sesuatu yang menahan saya telah menghilang. Jika saya tidak salah, Skyrich dan yang lainnya pasti merasakannya lebih kuat. Penguasa Primordial dengan sungguh-sungguh berkata, kamu tahu bahwa aku pernah mencapai puncak alam berdaulat, namun aku telah terjebak di alam itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku telah berusaha menerobosnya setiap hari, tetapi itu tidak mungkin. Selalu ada pengekangan yang tak terlihat pada diri saya. Kamu benar. Baru saja, sepertinya ada semacam kekuatan yang bangkit di tubuhku. Pada saat ini, Sianir juga berbicara perlahan. Baginya, Evil Immortal Sovereign adalah seseorang yang bisa meremehkan dunia ini. Meski budidaya mereka menurun, mereka masih bisa merasakan perubahan garis keturunan mereka. Mungkin, sejak Feng Hao menerobos, dia tidak hanya mematahkan kutukan seratus ras benua, tapi juga kutukan dunia penglai. Alam berdaulat, bukan lagi puncak, penguasa primordial tersenyum tipis. Jika itu masalahnya, ini sedikit menakutkan. Begitu seorang penguasa menerobos, aku khawatir sekali penguasa abadi membuka segelnya di masa depan, situasinya tidak akan terbayangkan. Tingkat budidaya penguasa baik dan jahat surgawi adalah yang terendah di antara mereka, karena ia tidak mahir dalam dao budidaya. Namun, ia dapat membayangkan bahwa jika penguasa surgawi tidak berada di puncak tahap supremasi, lembah suandao dan puncak lingsiao dapat menghasilkan ahli di atas tahap supremasi, begitu pula para dewa. Sekarang ahli misterius telah muncul dan sepenuhnya menyegel lokasi dewa selama seribu tahun, mereka semua tidak perlu khawatir tentang dewa selama seribu tahun. Namun, setelah seribu tahun, yang abadi akan turun lagi, dan kemungkinan besar dia akan menjadi lebih menakutkan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kita hanya bisa menggantungkan harapan kita pada Feng Hao. Dia telah melanggar norma lebih dari sekali. Penguasa primordial menghela nafas. Melihat Feng Hao, yang dikelilingi oleh ribuan sambaran petir, hatinya dipenuhi dengan emosi. Dari setengah langkah menuju alam Kaisar Agung, dia harus berjalan selangkah demi selangkah. Jika ada orang yang paling paham dengan sulitnya proses ini, niscaya orang itu adalah penguasa primordial dan yang lainnya. Di masa lalu, ketika Feng Hao menghadapi kemurkaan surgawi, dia membutuhkan mereka semua untuk membantunya. Namun, pada saat ini, Feng Hao telah menyelesaikan transformasi miliknya. Hanya dengan melihat pemandangan ini, ribuan murka surgawi yang sangat menakutkan terus turun. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Ini adalah sebuah transformasi. Sian, R melihat punggung Feng Hao dari jauh. Kekhawatiran di mata indahnya sepertinya telah banyak hilang. Melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa Feng Hao tidak akan berada dalam bahaya. secara relatif, setelah kemarahan surgawi, Feng Hao akan menjadi sangat kuat. Semakin kuat Feng Hao, semakin bahagia Sian, R. Lagi pula, wanita mana yang tidak ingin pria di hatinya menjadi lebih kuat. Di tengah banyaknya petir, kemurkaan surgawi yang tak terhitung jumlahnya terus turun. Namun, semua ini tidak mampu menggoyahkan Feng Hao sama sekali. Dia terus mengatupkan giginya dan bertahan. Kemarahan surgawi yang memasuki tubuhnya langsung dimurnikan olehnya. Selama proses ini, tubuh Feng Hao menjadi lebih kuat. Cahaya berkilau mengalir di permukaan tubuhnya. Dia tampak seperti kaisar ilahi, dan auranya terus meningkat. Kali ini, kemurkaan surgawi berlangsung selama setengah hari sebelum akhirnya menunjukkan tanda-tanda meredah. Hal ini juga menyebabkan Feng Hao sedikit membuka matanya. Pada saat ini, kekuatan murka surgawi yang dia serap telah mencapai kondisi jenuh. Mungkin, Feng Hao hanya bisa dianggap sebagai yang tertinggi sejati saat ini. Dia tiba-tiba berdiri, dan aura agung di tubuhnya melonjak ke langit. Pada saat ini, aura kuat dengan cepat menyebar dari alam void, meresap ke dunia penglai dan bahkan benua seratus ras. Seolah-olah itu mengumumkan kelahiran seorang ahli baru. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!